Intro Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sama-sama dikasih Tuhan Kita berjumpa kembali dalam merenungan hari yang teraya Edisi Kamis 4 Juli tahun 2024 Bapak, Ibu, Saudara-saudara Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini Mari kita berdoa Ya Bapak, pengasih dan penyayang Kami cuaca syukur kepadamu atas penyertaanmu Dalam istirahat kami dari malam hingga pagi hari ini Sehingga kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru Untuk melakukan segala kegitan kami sepanjang hari ini Kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firmanmu ya Bapak Karena itu kami mohon kau mengurahkan hikmat kepada kami Gak kami mampu memaknai firmanmu di pagi hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudara Alangkah baiknya kalau benar demikian Bahwa kamu telah menjadi raja Sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami Para rasul Tempat yang paling rendah Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia Bagi malaikat-malaikat Dan bagi manusia Kami bodoh oleh karena Kristus Tetapi kamu arif dalam Kristus Kami lemah Tetapi kamu kuat Kamu mulia Tetapi kami hina Sampai pada saat ini kami lapar Haus Telanjang Dipukul dan hidup mengembara Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat Kalau kami dimaki Kami memberkati Kalau kami dianiaya Kami sabar Kalau kami di fitnah Kami tetap menjawab dengan drama Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia Sama dengan kotoran Dari segala sesuatu Sampai pada saat ini Amin firman Tuhan Bapak ibu Saudara-saudara yang kekasih Renungan kita di pagi hari ini Di bawah satu tema Hidup adalah perjuangan Atau katuan Tang-tong mengkuleh Kata dial kitab yang diterjemahkan menjadi rendah hati Adalah Tabhenoprosuneh Yang memiliki arti dasar Menganggap orang lain lebih penting Atau lebih tinggi daripada diri sendiri Lawan dari kata ini Adalah menganggap diri lebih penting Dan lebih tinggi dari orang lain Singkatnya Sombong Berbagai persoalan yang terjadi di jemaat Korintus Disebabkan oleh kesombongan sebagian orang dalam jemaat Karena itu Rasul Paulus Memeringatkan mereka Untuk tetap menjadi rendah hati Sebagaimana Kristus Pada bagian sebelumnya Rasul Paulus terlebih dahulu mengingatkan Bahwa segala yang dimiliki oleh jemaat Merupakan kasih karunia dari Yesus Kristus Itulah sebabnya Tidak ada alasan bagi seseorang Untuk menyembungkan diri Namun dalam kenyataannya Beberapa orang Lebih mengejar kehormatan duniawi Daripada kemuliaan Karena penderitaan Kristus Kemuliaan dalam penderitaan Kristus Justru dianggap sebagai Kebodohan dan kehinaan Sementara itu Bagi para rasul Kemuliaan dalam penderitaan Kristus Adalah sumber api semangat Yang terus berkobar dalam diri mereka Sehingga membuat mereka terus haus Memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus Tapi semangat inilah yang membuat para rasul Memiliki keberanian Untuk hidup dalam identitas Kristus Mari kita lihat Apa yang menjadi penekanan pelayanan Dalam gereja saat ini Kehormatan duniawi Atau kemuliaan Kristus Apakah jemaat Tuhan saat ini Masih memiliki keberanian Untuk hidup berendah hati Relah dianggap bodoh Dan hina oleh dunia Demi menjangkau dan memenangkan Jiwa-jiwa bagi Kristus Ataukah keberanian itu Telah digantikan dengan ketakutan Kehilangan kehormatan duniawi Hidup ini adalah perjuangan tanpa henti Sebagai mana Kristus terus berjuang Memikul salib Hingga tuntas sepenuhnya Maka perjuangan orang-orang percaya Adalah terus Hidup fokus pada Kristus Yang rendah hati dan setia Amin Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih Mari kita Sama-sama berdoa Ya Bapak Kami ucap syukur Atas kesempatan yang Kau berikan pada Pagi Hari ini Sehingga kami Sama-sama Telah merenungkan Angkat firmanmu Kiranya ya Bapak Engkau senantiasa Mengejarkan kami Akan pentingnya Bersikap berendah hati Dan senantiasa Mampu menghargai setiap orang Serta menolong kami Dengan roh kudusmu Kiranya Kami jauh dari Sifat-sifat yang sombong Karena kami tahu ya Bapak Tidak ada yang bisa Kami sombongkan dari kehidupan kami Karena kami percaya Bahwa kehidupan kami Dan segala hal yang telah Kami capai dalam hidup ini Semata-mata hanya karena Kasih karuniamu Kami berdoa untuk kehidupan kami Berjemahat ya Bapak Kiranya berkat dan penyertaan Lu senantiasa Menyertai kami semua Kemberdoa untuk ibu pendeta Majelis gereja Pengurus OIG Dan segendap orang kejamat Yang terlibat dalam pelayanan Kiranya yang ku juga senantiasa Memberkati dan melindungi mereka Kemberdoa untuk Orang-orang tua kami Yang dalam lanjut usia Kiranya yang ku juga senantiasa Mengenanggarkan kekuatan Dan kesehatan Dalam menjalani Masa tua mereka Kemberdoa untuk Kadang-kadang kami Kiranya yang ku juga senantiasa Menolong dan Memerkati mereka Baik yang masih dalam Masa pertumbuhan Dan perkembangan Dalam masa sekolah Dalam pencarian pekerjaan Bahkan dalam pencarian Pasangan hidup Kiranya yang kau Senantiasa memberikan Yang terbaik Untuk mereka Kemberdoa untuk Pemimpin-pemimpin kami Dari tingkat pusat Hingga ke pelosok daerah Kiranya Engkau menyertai mereka Agar mereka mampu Pemerintah kami Seturut dengan Kehendakmu Sertai yang Yang dilanggil kami Dalam kegiatan kami Sepanjang hari ini ya Bapak Semoga segala aktivitas Kami Boleh berjalan dengan baik Dua kami ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami datang berdoa Amin Demikianlah Renang Singkat kita Pada pagi hari ini Selamat beraktivitas Tuhan Yesus memberkati Kita semua Selamat pagi Dan Shalom Selamat pagi hari ini